Jajaran Kepolisian Polda Jambi kembali menggelar press release narkotika jenis sabu yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brik Jempol Muklis AS beserta jajaran Kepolisian Polda Jambi. Serta dihadirkan langsung tiga tersangka yaitu MI, SU, dan AX. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga bungkus sabu seberat 3.004,13 gram, satu unit mobil, dan satu buah handphone. Tersangka MI dan SU menggunakan modus dengan membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jambi yang disimpan di belakang dashboard mobil. Tersangka dikenakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup dan paling lama dengan hukuman 20 tahun penjara. Dengan menggerakkan massa, apalagi memprovokasi massa yang tidak tahu menau menjadi narkis atau saling serang satu sama lainnya. Pola kerja sarga musim darah seperti apa? Akan sosialisasi, baik itu dalam bentuk media, ceramah-camah, sosialisasi nanti ke daerah, baik itu keberhatian sukses, pasangan calon, maupun masyarakat. Kejadian ini merangin kemarin gimana Pak? Merangin sampai saat ini dari empat yang sudah ditetapkan dua tersangka, Dari Jambi, Sylvia Karolin, Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih. Terima kasih.